Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Di episode selanjutnya Jepri akan mengatakan semuanya kepada Pak Arjuna termasuk kehamilan Novia Dimana Pak Arjuna yang mulai curiga jika saat ini Novia sedang hamil Setelah Pak Arjuna melihat Novia di sebuah toko kue dan Pak Arjuna melihat perut Novia yang membuncit Bahkan Pak Arjuna pun sempat mencari tahu dan bertanya kepada Pak Hamdan tentang Novia Dan kali ini Jepri yang sudah jujur kepada Ibu Astrid tentang kehamilan Novia Dan pastinya Jepri pun akan mengakui kehamilan Novia kepada Pak Arjuna Dan besar kemungkinan Demi mendapatkan restu dari Pak Arjuna Sepertinya Jepri akan mengakui jika saat ini Novia sedang mengandung anaknya ya guys Meskipun Ibu Astrid sempat merasa kecewa dengan semua keputusan Jepri Tapi Ibu Astrid tetap akan mendukung Jepri Karena hanya Novia yang bisa membuat Jepri tersenyum bahagia Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode kali ini Pak Arjuna yang kembali mendapatkan teror Dimana teror tersebut mengancam Pak Arjuna Dimana orang tersebut akan membuka rahasia besar tentang Pak Arjuna di masa lalu Dan bahkan Pak Arjuna mempunyai hubungan terlarang bersama wanita yang bernama Lisa ya guys Dan yang menjadi pertanyaan kali ini Siapa orang yang sudah berani meneror dan mengancam Pak Arjuna ya Dimana Pak Arjuna yang sempat menuduh Pak Samsul Orang yang selalu menerornya Padahal Pak Samsul tidak ada niat untuk meneror Pak Arjuna ya guys Pak Samsul hanya ingin Pak Arjuna mengakui kesalahan atas kejadian 18 tahun yang lalu Dan Pak Arjuna pun sia-sia dan tidak mendapatkan bukti jika Samsul lah yang sudah menerornya Lalu siapa orang yang sudah berani meneror Pak Arjuna ya guys Apakah itu Miranti? Karena seperti yang kita ketahui Miranti sangat ingin membalas dendam kepada Pak Arjuna Karena dulu Pak Arjuna sudah menghancurkan masa depannya dengan tidak merestui Rony dan juga dirinya Tapi di sisi lain akhirnya Tapi di sisi lain akhirnya kali ini Jepri jujur kepada Ibu Astrid jika Novia sedang hamil anak hakim ya guys Terlihat disitu Ibu Astrid sangat kecewa Tapi semoga saja Ibu Astrid tidak berubah pikiran Ibu Astrid akan tetap mendukung Jepri dan juga Novia meskipun Novia hamil anak hakim ya guys Dan kali ini Jepri pun akan menceritakan semuanya kepada Pak Arjuna Dan sepertinya Jepri pun akan mengakui jika Novia hamil anaknya ya guys Setelah Pak Arjuna yang mengatakan Jika dirinya sempat bertemu dengan Novia di sebuah tuku kue dan melihat perut Novia seperti orang yang sedang hamil Dan sepertinya disitulah Jepri akhirnya berkata jujur kepada Pak Arjuna jika dirinya dan Novia sudah resmi menjalin hubungan Bahkan setelah Jepri mengetahui jika Pak Arjuna mencurigai Novia saat ini sedang hamil Sepertinya disitulah demi mendapatkan restu dari Pak Arjuna Akhirnya Jepri pun mengakui jika Novia saat ini sedang mengandung anaknya ya guys Dan pastinya Pak Arjuna akan merah besar kepada Jepri Tapi sepertinya mau tidak mau Pak Arjuna pun harus segera menikahkan Jepri dan juga Novia sebelum semuanya mengetahui tentang kehamilan Novia Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SJTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share Dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!